Taat kepada pimpinan adalah segala-galanya Saya bilang tidak bisa, di ruang publik tidak bisa begitu Di ruang publik ada hukum publik Jabatan Wakil Ketua DPR itu bukan jabatan partai Ini adalah jabatan yang diberikan oleh rakyat Karena seorang pejabat publik yang pada dirinya melekat suara rakyat Maka kekuatan rakyat itu menjadi tidak mudah untuk disingkirkan Sebab apabila partai politik itu kemudian menjadi private entity Berbahaya sekali Ya saya tidak akan merekrut kader PKS Tapi kalau kader PKS baca buku ini pasti berubah dia Pertama-tama sebenarnya kita tadinya cuma mau ngobrol Tukar pikiran dengan teman-teman wartawan atau sharing Karena ada satu topik yang juga pada beberapa hari belakangan ini Juga makin bertemu ya Kemarin Bang Akbar baru saja meluncurkan sebuah NGO Sembaga riset namanya negara institut Yang memulai Apa namanya Pemunculan dan pengenalannya dengan membahas tema Politik dinasti dan oligarki Ya satu hal yang menarik sekali Dan juga Menurut saya juga Negara kita sedang terjadi kebingungan naratif begitu Karena terlalu banyak isu ya Presiden ingin mempercepat Proses pembangunan Tapi ingin memproduksi Regulasi yang otoriter Yang sepihak ya DPR juga tiba-tiba Memposisikan diri sebagai Bukan cabang daripada kekuasaan Sebagai wakil rakyat Tapi cabang dari eksekutif ya Yang lebih banyak muncul sebagai Apa namanya Perestu-perestu dari Kebijakan pemerintah Kemudian terlalu banyak isu juga Yang membuat kita ini sulit Mau meng-capture yang mana dari isu-isu itu Nah di tengah-tengah itu kita Menulis buku Kira-kira Merangkum kembali apa yang terjadi Sehingga kita bisa Men-sistematisir Dari fikiran-fikiran yang berkembang Di tengah kita Nah buku ini Yang cukup tebal ini Karena memang sebagiannya Berisi dokumen dari Apa namanya Persidangan Ini ada aktor-aktornya disini Salah seorang saksi utama saya ini Saksi ahli Pak Margarito Kemudian Mas Mujahid Latif itu adalah Ketua tim lawyer saya Disini ada Mas Amin Mas Lamet Dan beberapa teman lawyer lain lagi Nah Saya sedikit mengurai Beberapa bagian dari Selain Tema yang Pokok Adanya konflik Antara partai politik Dengan individu Yang saya juga mencium Bau-bau itu mulai muncul di Bang Akbar ini Karena keberaniannya membuat kritik Otokritik sebenarnya Partai politik itu sebenarnya Kalau di negara-negara demokrasi maju Dia itu bersandingan dengan lembaga ting-teng Yang salah satu juga pekerjaannya adalah Mengkritik dirinya sendiri Tapi dalam tradisi kita Mengkritik itu memang berat Karena dianggap sebagai Tindakan menyimpang Nah Itulah yang mengantarkan saya Di Pembukaan bagian awal dari buku ini Sedikit menceritakan Kronologi Ketekunan saya Dan beberapa teman Termasuk Teman saya Pak Idrus Marham Yang sekarang masih ada di dalam Penjara Cipinang Menyusun kerangka Dari Perdebatan Politik kita Karena waktu itu Tesisnya adalah Bisa gak kita pindah Dari perbedaan perasaan Kepada perbedaan pikiran Lalu muncullah Koalisi Jokowi Jika waktu itu Melawan Prabowo-Hatta Nah Apa sih sebenarnya Kita coba identifikasi waktu itu Daripada kita memakai teori Antropolog lama Itu Clifford Gates Itu tentang Santri, Priyai, dan Abangan Bisa gak ini kita susun ulang Lalu kita mulailah Mencoba Jangan-jangan ini namanya Konservativisme Melawan Liberalisme Ya Karena saya terus terang Di buku Apa Di pikiran itu Sedang menekuni Dan mensosialisasikan Ke teman-teman Mau gak kita ini Disebut kaum konservatif Disebut kaum konservatif Itu Karena saya melihat Teman-teman Liberal itu Gak berani disebut Liberal Apalagi disebut Liberal sekuler Itu umumnya gak berani Nah dalam ketekunan itu Kita menyusun beberapa diskusi Kemudian kita sedang Membaca Dinamikanya Dan kalau bicara Apa namanya Realitas ya Koalisi periode kedua Membenarkan sebenarnya Bahwa Akhirnya yang muncul Jokowi Jokowi Ma'ruf lagi Ya kan Dan Prabowo lagi Yang Cuman berganti Wakil dengan Sandiaga Uno Jadi Konsepsi Apa namanya Kaum konservatif Dan kaum liberal itu Rasanya Menemukan Jalan waktu itu Tapi terputus Karena Sedang serius Memikirkan itu Datanglah Perubahan struktur Di PKS Lalu terbentuk Pengurus-pengurus baru Yang memang tidak Sepertinya memang Tidak mengikuti Apa yang kita lakukan Apa yang kami lakukan Sejak krisis PKS Tahun 2013 Ketika ketua umumnya Ditangkap Karena kasus korupsi Dan seterusnya Tim yang bekerja Untuk Mengantarkan PKS Menjadi bagian dari Koalisi merah putih Dan kemudian Menyusun narasi Kaum konservatif ini Yang memang Di antara keuntungan PKS Pada waktu itu Adalah mendapatkan Apa namanya Tempat yang cukup luas Di parlemen Memimpin komisi 1 Wakil di komisi 2 Kemudian di komisi 4 Di komisi 5 Di komisi 7 Ya kan Komisi 9 Dan 10 Lalu Menjadi ketua Mahkamah Kehormatan Waktu itu Dan lain-lainnya Dan seterusnya Sehingga ada waktu Untuk mengeksplore ini Tiba-tiba Pimpinan yang baru Melakukan pergantian Yang Apa namanya Seperti Tidak bisa Dihentikan Menghentikan Saudara Anies Sebagai Presiden PKS Waktu itu Lalu kemudian Ya ini Operasi silentnya Saya gak tahu Anies mau nulis Google apa tidak Tapi kayaknya dia Lebih tertarik Menjadi ketua umum Partai Global Rakyat Indonesia Lalu kemudian Kepengurusan di daerah Diganti semua Kepengurusan di DPP Juga diganti semua Almarhum Saudara Taufik Ridho Itu karena teridentifikasi Dekat dengan Anies dan saya Tidak diajak rapat Dalam pergantian-pergantian itu Ya ada silent operation Sampai ke daerah Nah yang terakhir Yang mau diganti itu adalah Komposisi pimpinan di DPR Yang lain dia ganti semua Komisi-komisi Ada keungkapan Tapi di terakhir Mau gigit saya Pak Akbar Nah itulah yang saya Kemudian baca Oh ini ada gerakan Lalu saya berargumen Ya bahwa itu tidak mudah Ya seharusnya tidak mudah Karena disini ya Ini dia yang mendari Topik pokok dari buku ini Akhirnya adalah Karena Seorang pejabat Publik Yang pada dirinya Melekat suara rakyat Maka kekuatan rakyat itu Menjadi tidak mudah Untuk disingkirkan Gitu Teorinya begitu Ya Konsepsi kedaulatan rakyat Di Indonesia itu Sangat kuat Bahkan kalau kita lihat Di dalam pembukaan Undang-undang dasar Setelah tujuan negara Lalu sebelum Disebutkan Pancasila Ya Negara Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan kepada Ya setelah Tujuan-tujuan negara Disebutkan Nah konsep Daulat rakyat lah Inilah yang kemudian Menjadi Awal dari Perbincangan saya Kepada Tokoh-tokoh PKS Jadi saya Sebenarnya Tau kan PKS ini kan Bimbang dia Di antara Dua dunia Ya antara Dunia agama Dan dunia negara Sebagai gerakan Yang waktu itu Adalah gerakan Istilah orang itu Gerakan tarbia Memang dia Tidak punya kepentingan Untuk memahami Hukum negara Dan narasi Kenegaraan Sehingga dia Mengelola Partai Atau mengelola Dirinya itu Ya murni Dengan Prinsip-prinsip Yang secara Sepihak Sebenarnya Dilegitimasi Dari agama Ya misalnya Itu tadi Taat kepada Pimpinan Adalah segala-galanya Saya bilang Tidak bisa Di ruang publik Tidak bisa begitu Di ruang publik Ada hukum publik Jabatan Wakil Ketua DPR Itu bukan Jabatan partai Ini adalah Jabatan yang Diberikan oleh rakyat Pertama Partai mencalonkan Banyak orang Tapi kan orang Tidak terpilih Begitu dia dipilih Oleh rakyat Maka dia menjadi Milik rakyat Harus ada jarak Antara partai Sebagai yang Mencalonkan Dengan rakyat Apa Dengan kekuasaan itu Karena rakyat Telah memilih Karena itulah Di dalam diri Seorang anggota dewan Berlakulah Ya Prinsip-prinsip Dalam hukum publik Undang-undang HAM Di dalamnya Undang-undang MD3 Dan undang-undang lainnya Bahkan sebetulnya Ketika orang itu Menjadi pengurus Partai saja Dia tidak bisa Sembarangan diganti Karena apapun Kita menganut Prinsip HAM Ya jangankan Dalam partai Dalam rumah tangga saja Kalau seseorang Yang sepenuhnya itu Berlakunya itu Lebih banyak Merupakan hukum agama Kalau di dalam Rumah tangga saja Seorang istri Yang diperlakukan Dianggap Melanggar HAM Dia bisa melakukan Gugatan Kepada suaminya Di dalam rumahnya Ya Bahkan negara Misalnya Sang suami Melakukan tindakan Saya pernah tanya Ke Pak Margarito itu Seorang suami Yang mentalak istrinya Kemudian dibilang Tapi dia bawa Itu ke pengadilan Lalu pengadilan bisa Mengatakan Meskipun suami Tidak cinta lagi Kepada istrinya Tapi kalau pengadilan Mengatakan Pernikahannya Apa namanya Ditolak Untuk Apa namanya Disahkan Dia tetap Merupakan suami istri Segitulah sekarang ini Kaki tangan negara Itu memasuki Ke arena Kehidupan Pribadi orang Nah itu sebabnya Apalagi Sebuah partai politik Karena Dia adalah Jembatan Menuju negara Maka best practice Di dalam negara itu Harus mulai Diberlakukan Secara penuh Di dalam partai politik Dan itu yang menurut saya Di PKS itu Tidak dikenal Nah Maka saya ajak lah ini Kedalam perdebatan negara Terjadilah perdebatan Yang seru sekali Terutama di persidangan Dan susah PKS itu menang Kenapa Bang Bar? Karena dia datang Ke pengadilan Lawyernya ini Adalah kader Yang dia kutip itu Cuman pernyataan pimpinan Sementara Pak Mujahid ini Seorang lawyer profesional Yang dia kutip itu Adalah undang-undang Hukum publik Menurut undang-undang HAM begini Menurut undang-undang MD3 begini Menurut Apa nama Konstitusi kita begini Melawan si kader ini Yang setiap hari Mengutip kata-kata Pimpinannya Nah ini ketua hakimnya Orang Bali Jadi Waktu lawyer PKS Ngomong Dia gak paham Ini apa ini Maksudnya ini Tapi begitu Pak Mujahid bilang Betul itu Kata orang Bali Jadi Ya otomatis Menanglah kita Nah menang di PN Menang di PT Dan menang di kasasi Alhamdulillah Tapi sampai sekarang Utang 30 miliar Belum mau dibayar Nah tapi gini Kita jangan Jangan sibuk Dengan utangnya dulu Karena itu buat anak yatim Bukan buat saya Teman-teman sekalian Bapak-bapak Dan ibu sekalian Kira-kira itulah yang terjadi Sehingga Buku ini menurut saya Harus menjadi jurisprudensi Dan sudah menjadi jurisprudensi Mudah-mudahan tidak ada jalan lain Sebab apabila partai politik Itu kemudian menjadi Fully Private entity Berbahaya sekali Itu yang menyebabkan Partai politik itu Seperti perusahaan swasta Dia mendapatkan pembiayaan Seenaknya dari siapapun Yang mau membiayainya Dia akan mendapat Dia tidak akan mengindahkan Partai Apa namanya Mekanisme administratif Dalam partai Karena dia merasa Itu miliknya pribadi Dia akan merasa bahwa Itu adalah Warisan dari orang tua saya Atau warisan dari Um saya Atau siapapun Akhirnya dia mengambil Keputusan-keputusan yang sangat Atau fully undemokratik Dan ini yang harus dihindari Kalau kita mau menghindari Korupsi di masa depan Kita mau menghindari Oligarki Kita mau menghindari Politik dinasti Dan sebagainya Inilah cara kita Yaitu dengan Memodernkan Partai politik Dan buku ini Insya Allah Sangat berkontribusi Di dalam Berkacanya Partai politik Memperbaiki diri Mudah-mudahan Kalau partai politiknya Sebagai rahim Dan backbone Apun dari demokrasi kita Membaik Maka politik dan demokrasi Indonesia ke depan Juga akan Makin baik Itulah kira-kira Ringkasan yang Saya ingin sampaikan Buku ini Tentu banyak Soal-soal lain Di dalamnya Ada percakapan Privat Yang saya kutip Yang disini Sebenarnya Kalau Dibaca oleh Aktifis Partai politik Saya tidak akan Merekrut Kader PKS Tapi kalau Kader PKS Baca buku ini Pasti berubah Karena terlalu Gamblang Kekeliruan Daripada Pimpinannya itu Dan ngotot Begitu ya Udah salah ngotot Tapi Itulah juga Nanti ada diskusi lain Disini juga ada Kronik saya Kenapa saya bisa memahami Ada orang cemas Dengan politik agama Misalnya Itu ada semua Di dalamnya itu Saya kira Pelajaran yang penting Bagi kita semua Terima kasih Atas kedatangan Dan kehadiran semua Terima kasih Kepada para pembicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh